Hei selamat pagi kalian. Hari ini kami ada di Pakam dan menunggu teman disini di pinggir jalan diseberang dari rumah sakit. Tetapi saya mau ambil keputusan ini untuk membuat video bagi kalian. Ini saya mau membahas sedikit tentang sistem air minum di Amerika. Oke sistem air minum disana ya. Ini yang bagi saya istimewa. Kita disana, kami disana bisa minum air dari 99% krang. Dimana saja kita bisa langsung minum air itu. Contohnya jika kami ada di pompa bensin mau buang air. Ya kami ke WC. Ada wastafel disitu, kita bisa minum air itu. Bagus. Setiap rumah makan kasih minuman gratis maksudnya air putih ya. Bisa minum air putih dimana saja gratis. Jika ada krang di pinggir jalan, bisa diminum. Dari selang di halaman rumah, bisa diminum. Dimana saja. Keculi ada tulisan air ini tidak boleh diminum ya. Non potable water dalam bahasa Inggris. Tetapi saya jarang lihat tulisan itu. Jadi hanya jika ada tulisan jangan minum. Kita bisa minum. Dimana saja. Kapan saja. Luar biasa. Ya. Itu sesuatu yang, yang bagus dari mereka yang saya agak rendu di Indonesia ya. Karena disini memang sangat beda. Tidak dapat air gratis biasanya harus bayar. Dan tidak bisa minum air itu langsung dari krang. Oke. Salah satu perbedaan untuk kalian ya. Jika kalian suka video ini klik subscribe sekarang. Dan tolong share video ini dengan teman-temanmu ya. Di social media. Facebook, Google plus, Twitter dan lain-lain. Oke. Sampai besok. Dah. Saya pakai. GoPro. Hero 4. Silver Edition yang punya. Ya layar di belakang. Oke dan ini. Mountnya untuk GoPro. Jadi kalian bisa lihat. Oke jadi ini GoPro aja disini. Ini tempatnya.